Intro Mengawali awal tahun 2023, telah terjadi kebakaran di tiga perumahan meskaryawan, toko surya dan satu bengkel motor. Pada pukul 10.47 waktu Indonesia Timur dan bertempat di depelat kiri, Pombensin Jalan Tanjung Ria 2, RT05-RW005 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jepura Utara. Berdasarkan informasi saksi yang berada di dekat lokasi kebakaran, api diduga berasal dari salah satu meskaryawan, milik toko surya. Diduga akibat kursi lighting listrik yang kemudian menyebar dengan cepat pada bangunan di sebelahnya. Untuk penanganan kebakaran ini, dari pihak Damkar telah menerjunkan empat unit mobil Damkar dan dibantu juga oleh tiga unit watercannon milik Brimob dan Polda. Kejadian kebakaran ini merupakan yang ketiga kalinya dalam menyambut awal tahun 2023. Beruntung tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian ditaksir sebesar ratusan juta rupiah. Terkait dengan kejadian kebakaran di hari ini, di hari Rabu tanggal 4, 4 Januari tahun 2023 merupakan kasus ketiga. Setelah dua kasus sebelumnya terjadi di sepanjang tahun 2023 ini, mengawali tahun 2023 ini. Kejadian ini menimpa tiga petak talp ames milik toko surya dan satu bengkel yang dikelola oleh masyarakat. Api diduga berawal dari salah satu mes yang kemungkinan terjadi konsulat ini. Nah, terkait dengan hal ini, puji Tuhan tidak terjadi, tidak terdapat korban jiwa. Namun kami telah menurunkan empat armada Damkar dibantu dengan tiga AWC milik Brimob dan Polda, serta Polresta. Dan dibantu oleh mobil tenki dari PJM. Sinergitas yang terbangun atas semua itu kami ucapkan terima kasih. Namun juga kami mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat. Bahwasannya, setiap kejadian kebakaran merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari sama-sama kita menjaga keamanan dan menjamin lingkungan sekitar kita bebas dari kebakaran. Hal yang kedua, kita juga harus memperhatikan bagaimana dengan instalasi kulisirkan kita. Kemudian yang kita juga harus berpikir, bagaimana lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar itu cukup aman dari kebakaran. Untuk itu, saya meminta perhatian dari masyarakat. Terutama RT RW sebagai penanggung jawab di lapangan. Lebih memperhatikan keberadaan dari masyarakatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Margareta Veronita Kirana, selaku Kabit Damkar, Jayapura, telah membenarkan kejadian ini. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya dalam bulan Januari tahun 2023. Dengan tegas, Margareta Veronita Kirana, selaku Kabit Damkar, kota Jayapura, menghimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengoperasikan listrik. Karena penyebab utama terjadinya kebakaran adalah korsleting listrik. Dari Jayapura, Faisal Rumunin, ada media Papua mengabarkan. Terima kasih.